Halo selamat datang kembali lagi bersama Muhammad Arief Sugianto YouTube Channel Jadi di kesempatan video kali ini kita mau lihat disini ada 2 mic wireless yang disebelah kiri ini X2 dan disebelah kanan ini SX9 di kedua mic wireless ini sekilas sama tapi beda ya ini pertama saya beli SX9 dan yang ini X2 ini baru dibeli tapi kemungkinan ini kayaknya baru launching juga di bulan Februari 2024 ya ini kalau gak salah ada sekitar mau 2 tahunan SX9 ini ya sebelum kita membahas lebih jauh untuk kedua mic wireless ini kita intro dulu oke untuk di sebelah kiri ini X2 yang dimana mic wireless ini mempunyai 2 transmitter ya sedangkan SX9 ini 1 transmitter walaupun di gambarnya ini cuma 1 untuk transmitternya tapi isi di dalamnya ini 2 dan untuk X2 ini mempunyai 2 varian dia ada yang 1 transmitter dan ada yang 2 transmitter sedangkan pertama kali SX9 ini keluar dia cuma mempunyai 1 transmitter aja tidak ada varian untuk yang 2 transmitter jadi kita lihat isinya dan fitur yang ada di mic wireless masing-masing mic wireless ini ya kita lihat pertama kita buka untuk di SX2 saya agak susah untuk nyebutin Xnya nih setelah SX semuanya gitu oke kita buka untuk SX9 oke di dalamnya seperti ini untuk bentuknya ya ini hampir sama cuma beda motif untuk motif yang X2 ini garis-garis ya lebih kece dan untuk yang SX9 ini dia kayak gini kulit jeruk gitu dia dan untuk dibatasnya nih polos dia untuk dari bentuknya nih sama dia ya besarnya sama gak ada perbedaan di atasnya juga sama dan untuk di TXnya nih ya sama dan di kanannya juga sama dia mempunyai tombol-tombol yang sama dan port-port yang sama dia sudah menggunakan type C juga sedangkan kita lihat untuk di rexiver ya rexiver kita lihat untuk di bagian depannya gede-gedeknya sama untuk motifnya beda ya sama kayak tadi kayak transmitter dan rexivernya ini kita lihat sama disini tombol-tombolnya dan di sebelah kanan ini sama port USB Type-C dan jack 3.5 di atasnya sama di bawahnya gak ada sama nih kayak gitu semuanya ini sama sama-sama type-C type-C ya terus untuk yang lainnya disini ada charger USB-A dan type-C cuman di SX-9 itu lebih oke ya SX-9 itu dia punya 2 langsung 1 USB-A 2 type-C dia sedangkan ini cuman 1 ya jadi kalau mau ngecas ini untuk SX-2 ini satu-satu dia ngecasnya gitu sedangkan untuk SX-9 ini bisa langsung 2 langsung sekaligus ya dan terus disini ada kabel kabel 3.5 mili ini TRS TRRS to TRRS untuk ini TRS to TRRS ya ya isinya sama aja sih kayak gini terus user manual ya petunjuk penggunaan unitnya ini untuk SX-9 ya kekurangannya cuman itu aja sih dia cuman 1 transmitter sedangkan kebutuhan untuk content creator itu minimal ya 2 sih biar gak beli-beli lagi kayak gini kan beli-beli lagi nih kalau kita kemarin beli SX-9 sekarang kita beli lagi X-2 karena cuman 1 transmitter dia adanya gitu ya oke lah mungkin cukup seperti itu aja video kita kali ini pembahasan antara mic wireless X2 dan SX-9 ya oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi update-an video terbaru dari Muhammad Tarif Sugianto youtube channel thank you selamat menikmati